Di tengah kisru perselingkuhan Shana Sadika, JJ Govinda mendadak umumkan nyalek bareng PAN. JJ Govinda tiba-tiba diumumkan sebagai salah satu calon legislatif atau caleg dari Partai Amanat Nasional atau PAN yang ditetapkan di Dapil 2 Jawa Barat untuk pemilu 2024. Berbicara soal keputusan terjun ke politik, JJ Govinda mengaku sudah punya keinginan sejak lama, namun ia baru memantapkan niatnya saat ini. Lewat jalur politik, JJ Govinda ingin melanjutkan perjuangan para pendahulunya di DPR RI untuk menyuarakan hak-hak musisi dalam urusan royalti. JJ Govinda juga ingin menghidupkan lagi mimpi-mimpi meneliang ayahnya yang semasa hidup belum bisa diwujudkan keinginannya menjadi politisi. Sedang untuk alasan pemilih PAN, JJ Govinda merasa punya kesamaan visi misi dengan partai. Banyak kader partai yang juga berlatar belakang musisi dan artis. Selain JJ Govinda, Nisha Ahmad turut diumumkan bergabung dengan PAN. Berbeda dari JJ Govinda, ia akan bertarung memperobotkan kursi DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun bergabungnya JJ ke dalam partai politik langsung mendapatkan sorotan negatif. Ia dituding memanfaatkan sorotan imbas perselingkuhan sang istri untuk nyalek. Disinggung tentang hal itu, JJ tegas membantah. Ia menyebut sorotan yang didapat cuma kebetulan, berbarengan dengan keputusan bergabung ke PAN. JJ berdali sudah sejak lama ingin berpolitik lewat PAN. Namun dirinya butuh waktu lama untuk berunding dengan pihak partai soal penempatan daerah pemilihan atau dapil. Keputusan JJ tersebut politik juga sama sekali tidak ada kaitannya dengan isu perselingkuhan istrinya. Ia lebih fokus memperjuangkan hak musisi dalam hal pembayaran royalti. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hopps.id Terima kasih telah menonton!